Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdinda Ecafriyansa Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dan kemampuan dari suatu perekonomian Dalam memproduksi barang dan jasa Terbagi menjadi 3 teori Yaitu Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik Menurut para ahli Yaitu menurut Adam Smith Setelah perekonomian akan tumbuh dan berkembang Jika adanya pertambahan penduduk yang memperluas pasar Dan mendorong spesialisasi Dan menurut David Ricardo Pandangan David Ricardo berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output Dan terakhir menurut Thomas Robert Malthus Pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur Sedangkan pertambahan makanan diukur secara deret hitung Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Menurut para arti Yang pertama yaitu Harod Domar Yaitu kegiatan investasi Yang dianggap sebagai salah satu Otor penting Dan memiliki peran Untuk membawa pengaruh ekonomi Menurut Skumpeter Pertumbuhan ekonomi Terjadi bila adanya inovasi dari para pengusaha Menurut Robert Solo Tergantung pada Pertambahan Pernyediaan Faktor Produksi Dan tingkat kemajuan teknologi Yang ketiga adalah Teori pertumbuhan ekonomi Historis Menurut Freddy Lis Pertumbuhan ekonomi Di suatu negara Didasarkan pada Teknik produksi Dan mata pencaharian Penduduknya Dan yang kedua Menurut Werner Sombart Pertumbuhan ekonomi Dibagi menjadi empat Yaitu Rakapitalisme Kapitalisme Madya Kapitalisme Raya Dan kapitalisme akhir Dan yang ketiga Menurut Walt Whitman Rostow Pertumbuhan ekonomi Terbagi menjadi lima Yaitu Tahap masyarakat tradisional Tahap Tahap Presarat Untuk lepas landas Tahap tinggi landas Tahap Konsumsi tinggi Dan Tahap Kedewasaan Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anggun Permatasaripu Teriwang Disini saya akan menjelaskan sedikit dari bagian dampak positif pembangunan ekonomi Dampak positif pembangunan ekonomi ada beberapa macam Diantaranya Yang pertama Dengan adanya pembangunan ekonomi dapat memperlancar perekonomian Serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Yang kedua Dengan adanya pembangunan ekonomi Diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru Agar angka pengangguran dapat berkurang Serta dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut Diharapkan dapat memperbaiki pendapatan nasional Yang terakhir Dimungkinkan dengan adanya pembangunan ekonomi Dapat mengubah struktur perekonomian Yang pertama Berasal dari struktur perekonomian agraris Menjadi struktur perekonomian industri Agar struktur perekonomian menjadi lebih kreatif serta dinamis Sekian penjelasan tentang dampak positif pembangunan ekonomi dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Raffi Saya dari kelompok 6 Ingin menjelaskan dampak negatif dari pembangunan ekonomi Yang pertama dampak negatif dari pembangunan ekonomi ini adalah Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik Sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup Sudah jelas Coba kita lihat ketika ada pembangunan ekonomi Seperti membuat perumahan Membuat ruko-ruko Toko Kita lihat di sekitar pembangunan tersebut Maka pohon-pohon pun akan ditebang Sehingga membuat suasana pun menjadi gersang dan panas Dan dampak negatif dari pembangunan ekonomi ini bisa mengakibatkan Pencemaran air dan udara Seperti contohnya pabrik-pabrik industri dan lain sebagainya Yang kedua industrialisasi mengakibatkan lahan pertanian berkurang Oleh karena itu apabila pembangunan ekonomi ini menggunakan lahan pertanian Maka para petani pun akan kehilangan mata pencariannya Yaitu menanam padi Dan apabila pembangunan ekonomi ini menggunakan lahan hutan Maka hewan-hewan pun akan terganggu Dan kemungkinan besar Hewan-hewan pun akan kehilangan tempat tinggalnya Dan apabila hewan-hewan ini kehilangan tempat tinggalnya Mereka bisa masuk ke perumahan warga sekitar Sehingga dapat meresahkan warga sekitar Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Dampak negatif dari pembangunan ekonomi Bila ada kekurangan saya mohon maaf Saya ingin menjelaskan tentang Permasalahan ekonomi di Indonesia Yang pertama adalah maraknya kemiskinan Maraknya kemiskinan di Indonesia menurut saya ada 3 faktor utama Yang pertama adalah faktor dari sumber daya alam Nah sumber daya alam kita ini sangat terbatas Ditambah lagi populasi penduduk Benjana alam yang semakin dimana-mana Dan juga banyak sekali masyarakat yang kurang Dalam pendidikannya Misalnya benjana alam itu Longsor, angu peting beliung, banjir Itu menyebabkan banyak sekali sumber daya alam kita rusak Dan maraknya kemiskinan itu disebabkan oleh pendidikan tadi Ya sebab di Indonesia ini sudah banyak sekali Masyarakat di Indonesia yang harus punya minimal Titel atau sarjana untuk menegungkan pekerjaan yang cukup bagus Atau cukup layak Yang kedua tingginya populasi penduduk Nah jika tidak seimbang antara Kerekonomian dan penduduk di Indonesia Itu akan menyebabkan ketidakadaannya Kesejahteraan bagi masyarakat Malah akan menimbulkan banyak masalah Seperti populasi penduduk Semakin banyak itu menyebabkan Kriminalitas Macatan Polusi udara dan lainnya Yang ketiga adalah tingkat inflasi Mengakibatkan rendahnya daya beli Inflasi sendiri adalah meningkatnya harga barang-barang tersebut Dibandingkan dua kali lipat Dibandingkan rupiah yang tersebar Nah inflasi ini terjadi sebab Permintaan dari masyarakat yang terus menurut semakin banyak Dan membuat para penjual atau produsen ini Membuat harganya dua kali lebih tinggi dari biasanya Sebab karena permintaan yang sangat banyak Yang keempat adalah Rendahnya produktivitas Mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita Terjadinya produktivitas yang rendah Itu disebabkan oleh Masyarakat yang kurang pendidikan Misalnya mereka nih Pintar ya Pandai mengelola sesuatu Mereka pasti akan menggunakan ide-ide baru Menggunakan alat-alat yang super canggih Atau menginovasi dengan memanfaatkan yang barang atau bahan yang ada Yang kelima adalah Komoditas ekspor di dominasi sektor premier Nah komoditas ekspor adalah Barang atau Sumber daya yang kita miliki di ekspor ke luar negeri Sedangkan sektor premier adalah sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam kita Nah jadi sektor premier sekarang ini kita sedang menurun Jadi kita tidak hanya memanfaatkan sektor premier Nah untuk memanfaatkan itu Kita harus mendorong dengan secondary industry dan advanced industry Secondary industry itu Misalnya adalah Produsen dan produsen baja Sedangkan advanced industry adalah Teknologi Yang keenam adalah tingginya angka pengangguran Pengangguran disebabkan oleh Keadaan lawan pekerjaan dan Keadaan penelitian serta tingkat giat seseorang Pendidikan juga sangat berpengaruh besar terhadap Lawan pekerjaan atau pekerjaan yang akan didapat ke depannya Sebab dari itu sekarang pekerjaan itu sangat didapatkan Sebab memerlukan batasan minimal SM Sarjana Sedangkan banyak sekali masyarakat kita yang kurang mampu Untuk hal itu Untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari pemerintah Sebab itu Mereka hanya Pendidikan apa dan yang sekarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih